Halo Atlantians di seluruh dunia Udah pada istirahat belum hari ini? Jangan asyik begadang aja ya Kalau kalian sakit, nanti jadwal main game kalian terganggu lagi Yo Atlantians, udah pada coba job terbaru di Atlantika Indonesia belum? Kalau belum, jadi penasaran ya Kayak mana sih rasanya pake job tipe bow terbaru? Oleh karena itu, kali ini Insigeru akan membahas 7 hal menarik tentang job Celestial Hunter yang harus kamu ketahui Tapi sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan update menarik seputar dunia Atlantika online Boleh kan? Sama seperti job bow, Celestial Hunter memiliki spesialisasi yang meningkatkan attack powernya juga loh Tapi tidak hanya itu Celestial Hunter juga diberikan penambahan health point sebagai pembeda dari job bow sebelumnya Untuk PvE, attack power ditingkatkan sebesar 15% dengan health sebesar 30% Dan untuk PvP, attack power ditingkatkan sebesar 5% dengan health sebesar 1% Kira-kira attack powernya bakal sama gak ya kayak job bow? Hmm, loro Reflect target Berbeda dengan job bow, Celestial Hunter dapat memberikan physical damage kepada 3 target Panah yang melesat dipantulkan ke arah samping sehingga membuat 2 target di belakangnya juga terkena physical damage Meskipun, damage yang diberikan hanya 50% dari damage aslinya Weh, weh, weh Ini mah udah kayak draw ranger pake agak tim ya Gila, gila Skill magic job bow Sama seperti job bow, Celestial Hunter dapat menggunakan skill magic spesialisasi seperti Empress Blessing, Warang Aura, Concentrate, dan Seance Fury Bisa Minotaur Solo Squad juga berarti job ini ya Apat Double attack Hampir mirip seperti job gun, Celestial Hunter dapat melakukan double attack tanpa harus menggunakan action powernya Perbedaannya adalah, bila job gun dapat melakukan double attack ketika gagal melakukan multi hit Celestial Hunter dapat melakukan double attack meskipun telah melakukan multi hit Dengan rate 89% dalam semua kondisi 5 5 Counter attack Ketika diserang, Celestial Hunter dapat membalikan physical damage yang diberikan oleh lawannya pada saat Celestial Hunter melakukan physical damage kepada lawan yang tadi menyerangnya Untuk PPE dan TBS Ratenya adalah sebesar 129% Sedangkan untuk PPP, Ratenya adalah sebesar 50% Ini baru yang namanya senggol baco 6 Magic Imbo untuk Boss Sulit dipercaya Tapi nyatanya, Celestial Hunter memiliki skill magic yang dapat mengurangi defense paling besar diantara semua magic yang ada di Atlantica Online Tidak hanya defense, vitality targetnya pun juga ikut berkurang Yang paling parahnya lagi, jika magic tersebut masih aktif pada lawannya, Celestial Hunter mendapatkan self-healing yang lumayan tinggi Karena sulit untuk menjelaskannya, berikut adalah rincian magicnya Talent Imbo yang jarang diketahui Mungkin sebagian player jarang mengetahui hal ini Tapi sebenarnya, Job Celestial Hunter itu memiliki talent yang tidak kalah imba dengan Job Instrument Yang pertama itu adalah talent level CP40 Di sini ada 3 talent yang sulit untuk dipilih karena sama-sama memuntungkan Berikut penjelasannya Yang kedua adalah talent level CP50 Di sini juga ada 3 talent yang sulit untuk dipilih karena terlalu imba Berikut penjelasannya Jadi, kesimpulannya adalah Job Celestial Hunter memiliki attack power yang hampir sama seperti Job Bomb Hanya saja, Celestial Hunter dapat melakukan attack kepada 3 target Selain itu, magic pasif dan aktif yang ia miliki juga sangat mendukung kemampuannya dalam battle Dan hampir semua skillnya sangat berguna baik dalam PvP maupun PvP Untuk talentnya sendiri, Itsigeru tidak bisa berkomentar banyak Karena susah untuk dijelaskan saking imbanya dan bagus talent tersebut Gimana? Pada kaget kan sama kemampuan Celestial Hunter? Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan komentar di bawah ya Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya Oke? See you next time